Terlepas dari program itu jalan, cuma beroptimal saja. Konsep naturalisasi itu sebenarnya adalah sebuah janji untuk masa depan. Karena lingkungan yang kita hidup di sekarang ini, itu adalah utang kita untuk mengeras masa depan. Dari situ sebenarnya beristimulmatiknya kemudian Agis merumuskan tentang naturalisasi, bukan normalisasi. Betapa itu syarat dengan visi masa depan, betapa itu syarat dengan muatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya keadilan sosial untuk generasi yang akan datang. Supaya generasi yang akan datang tetap, ya setelahnya masih bisa menikmati sungai, mbak ya. Jangan sampai sungai yang ke depan sudah, entitas alam yang sudah hilang. Itu hal misalnya, maksud saya, seperti itulah kita menikmati. Seperti itu kita harus melihatnya, seperti itu kita harus men-transformasikan. Bagaimana kita, kita semua subjek-subjek yang beragam ini, tapi ikat oleh satu lagi yang tidak bersama. Dan kemudian perlakuan mereka sebagai lawannya, sebagai lawan bukan busuk. Untuk kita berkontestasi tentang, lewat Agis berkontestasi untuk menjawab problema Indonesia ke depan. Karena kita berangkat dari asumsi bahwa Indonesia masa depan, itu adalah Indonesia. Indonesia hari ini adalah Indonesia yang masih apa, masih absen hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu berangkat dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ketika coba masalah kita, saya keringat dengan yang namanya Sungai Yordania. Di Sungai Yordania itu ada aliran sumai, itu yang satu mengalir ke padat Sungai Galilea. Yang satu lagi sungai, yang satu lagi sungai-sungai ke laut mati. Yang Galilea ini diibaratkan adalah kita. Karena kenapa Galilea itu disebut kita? Karena apa? Ketika Galilea, ketika Galilea mendapatkan aliran sumai, dia bagikan lagi ke seluruh sumai-sumai kecil lainnya. Dia memberikan manfaatnya kepada yang lain-lain. Sementara, sekolah dari Galilea itu, itu ke laut mati. Kalau laut mati disebutnya juga laut mati, tidak ada kumpuhan apapun dan binatang yang bisa hidup di laut mati. Karena kenapa? Itu hanya berpikir kepada saya, saya, dan saya. Tetapi tadi Galilea yang berpikirnya adalah kepada kita, kita, kita. Karena ketika kita, kita ini harus bermanfaat untuk orang lain. Begitu juga dengan yang namanya Anis. Bermanfaat bagaimana bisa mengalirkan semua kebaikan-kebaikan. Artinya semua program-program dari semua relawan kita yang semuanya harus melakukan sesuatu yang sama untuk pemenangan Anis Pasweta. Saya ingat, kalau disini ada orang yang mengerti, ada yang mengerti cawur. Cawur? Nah, bisa. Cawur itu adalah sebetulnya pisang. Cawur itu sebetulnya singkatan. C-nya adalah cinta. Artinya adalah agama. U-nya adalah usaha. Itu adalah Anis Pasweta. Kenapa saya bilang Anis adalah filosofinya sebagai buah cawur pisang? Pisang itu sangat bermanfaat untuk ibu kita. C-nya adalah cinta. Anis cinta akan menjadi hidup. Dia mewakampan hidupnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia. C-nya. Karena saking cintanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Itulah sehingga Anis dia bertarung untuk nyawa, untuk diri pribatinya. Hanya untuk kepentingan kita semua dan kesejahteraan bangsa ilmi sana. Itu C-nya. A-nya adalah agama. Anis adalah orang yang punya agama. Tanpa agama. Ketika tidak ada aturan-aturan yang dilakukan oleh seseorang. Itu akan menjadikan sebuah kelakuan-kelakuan yang tidak padarelnya. Yang tidak baik. Tapi disitu akan ada diikat oleh yang namanya agama. Itulah Anis. A-nya adalah agama. A-nya adalah usaha. Usaha apa? Usaha ketika Anis sekarang jadi calon masyarakat. Beliau melaksanakan ronsong ke seluruh Indonesia. Ada usaha bagaimana dia bisa memenangkan dirinya. Tapi bukan untuk dirinya. Tapi untuk kepentingan masyarakatnya. Ini yang penting. Usahanya. Usahanya sangat luar biasa. Dengan keterbatasan rakyat dan biaya. Tetapi Anis tidak berpikir ke arah situ. Tetapi kita didukung oleh semua relawan-relawan di sini. Sehingga Anis punya nilai. Apakah partai politik punya nilai? Saya rasa yang paling hebat adalah relawan. Karena partai politik mempunyai satu kepentingan. Tetapi relawan berbeda. Karena dia adanya hanya ketertanggilan hati. Tidak ada. Intin apapun. Karena dengan relawanan hati itu. Artinya ketertanggilan hati ini. Sungguh sangat melihat. Gini ya. Ketika tadi calon tadi. C-nya adalah cinta. Aini ada lagangan. Cinta.